Kasus tagihan listrik seorang pandai besi bernama Teguh Wuryanto, asal lawang Kabupaten Malang, viral di media sosial. Tagihan listriknya menjadi perbincangan usai ia mengadukan masalah tersebut ke grup pengaduan pelayanan publik Malang Raya pada Rabu lalu. Teguh menceritakan dirinya telah menjadi pelanggan PLM sejak tahun 1997. Menurut Teguh, rata-rata penggunaan listrik berkisar antara Rp. 985.000 hingga Rp. 2,2 juta. Jumlah tersebut tergantung kondisi bengkel. Namun pada akhir Mei, ia terkejut lantaran tagihan listrik miliknya mencapai Rp. 20.158.686. Belakangan diketahui bahwa pelonjakan tagihan disebabkan akibat kerusakan ala PLAS yang digunakan. Kerusakan tersebut tidak disadari oleh Teguh. Terkait hal ini, PLM berupaya untuk memberikan solusi. Dikatakan bahwa tagihan dapat dicicil selama 2-3 bulan ke depan.